Nama Marsyanda mendadak jadi sorotan setelah Karen Puru, seorang penyanyi jebolan ajang pencarian bakat, mengaku mengalami tindakah DRT yang dilakukan Arya suaminya sendiri. Nama Marsyanda terserep dalam kemelut rumah tangga Karen dan Arya karena Karen memergoki Arya, membawa kabur anak mereka ke apartemen yang katanya adalah apartemen Marsyanda. Ketika itu saya mencari anak saya selama berminggu-minggu, tidak bisa menghubungi, semua akses saya ditutup untuk melihat anak saya dan menghubungi dia ditutup. Akhirnya ya namanya ibu, saya mencari anak saya kemana-mana. Akhirnya diketemukanlah suami dan anak sedang berada di salah satu apartemen di Jakarta Selatan yang adalah milik Marsyanda. Karen juga menjelaskan bahwa ia dan Arya suaminya itu memang berteman dekat dengan Marsyanda. Maka Karen sangat tahu bahwa apartemen di daerah Fatmawati yang kini ditempati Arya dan putrinya itu adalah milik Marsyanda. Karen merasa heran mengapa Marsyanda tidak memberi informasi soal putrinya padahal Karen sudah mengalami tindak KDRT. Marsyanda sendiri hingga berita ini diturunkan belum memberikan klarifikasi apapun. Hal ini membuat Karen terus berperasangka buruk pada janda Ben Kashovani tersebut. Saya tidak mau menuduh apa-apa di sini ya. Saya cuma mau klarifikasi dari Marsyanda. Saya nggak mau menuduh apa-apa. Saya juga nggak mau buka saya punya permasalahan apa dalam rumah tangga karena ini permasalahan rumah tangga. Jadi saya cuma minta klarifikasi karena saya mencari anak dan mencari anak yang dibawa suami. Beberapa kali juga suami saya pernah menyatakan kepada saya, saya tidak tahu itu bercandaan atau serius, tapi dia juga menyatakan ketertarikannya terhadap Marsyanda, bicara open-openan. Saya suka lah ya, gitu ya. Saya bilang kalau bisa dari saya, kamu kira-kira sama siapa? Mungkin Caca, karena saya secara spiritual, secara spiritual saya merasa cocok dengan dia. Oh, oke. Saya bilang.